yang pertama kali bikin titik dalam huruf, titik satu ba di bawah, tak dua tak di atas, tak tiga di atas, jim di bawah yang pertama kali bikin siapa? namanya Abul Aswad Addu'ali, tahun 52 Hijriah jadi di ponok lain jarang terangkan begini kemudian yang bikin harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, sukun, tasdid siapa yang bikin? bukan Nabi Muhammad, bukan, bukan Nabi Muhammad, bukan Sayyidina Ubakar, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Ali, bukan yang bikin namanya Imam Khulil bin Ahmad Al-Farohidi yang bikin ilmu mustalah hadis, meneslaksih hadis do' suheh, hasan, do'if, maktuk, mawkuf, mungkotek, mursal, mu'allal, siapa? Syihabuddin Romahur Mu'zi yang bikin ilmu mustalah hadis yang bikin tajwid siapa? idhar, ikhfa, ikhlam, kolkola, madlazim, majais, kurbhala, kurmad siapa yang pertama kali bikin? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam wafat tahun 224 kalau tadi Syihabuddin Romahur Mu'zi bikin ilmu tajwid eh bikin ilmu mustalah hadis, tahun 99 Hijriah atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz bikin nahu siapa? Imam Amr bin Kumbur terkenal dengan Imam Sibawwe itu pertama kali bikin ilmu nahu ada orang baca Quran salah inna allaha bari ummin al-mushriqina wa rasulih Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya salah bacanya harus inna allaha bari ummin al-mushriqina wa rasulih wa rasulih Allah tidak melindungi Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik jadi atasnya atas itu apa? atas itu atas itu gandeng gandengnya ke inna allaha inna allaha warasulahu bari ummin al-mushriqina wa rasulih sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik kalau baca wa rasulih sesungguhnya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya wah salah besar itu makalahnya ilmu nak nahu kramer yang pertama kali menciptakan sama imam Sibawwe baru ada khobar fa'il ebu fa'il maf'ul tam'iyiz hal koful mutlak koful ma'ah wah banyak sekali istilahnya itu khotukana khobarukana ismu inna dan selesinya lah ini bukan bidang bukan bidang wali murid bukan ini bidangnya anak nanti kalau marmul bagaimana besok dagangnya naik yang pertama kali menulis tafsir sempurna awal sampai akhir iman Abu Ja'far Ibn Jarir Al-Tawbar orang Tawbaristan orang Arab orang Tawbaristan itu pertama kali ada tafsir lengkap Fatihah sampai Anas sebenarnya enggak ada belum ada lintas sebelum beliau nulis karangan ini dan juga punya karangan tarikhul umam iwal muluk sejarah bangsa-bangsa dan raja-raja 14 jilid itu Abu Ja'far Al-Khobari pertama kali ilmu balaguh kesustaseraan Arab ma'ani bayan badek serta ada tiga ma'ani bayan dan badek istiarah jinas tam jinas huru tam kinayah wah enggak paham saya enggak paham kalau saya terangkan enggak paham bercuma pokoknya tahu saya tahu yang ngarang pertama kali siapa Amr bin Ubai yang pertama kali ngarang ilmu kalam siapa wasil bin Atok juga pendiri madab mu'tazilah panjang kalau bicara ilmu ini yang pertama kali menciptakan kacamata siapa jika Amerika apa Al-Hasan Ibnul Haytam yang pertama kali ngarang menciptakan organ alat musik organ siapa Abu Nasr Al-Farabi saya punya bukunya tuh tembol al-musik kol-kubur the peak of music sekarang kan Al-Farabi ya saya enggak bisa bacanya tuh punya-punya aja tuh saya simpan yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa siapa Abdurrahman bin Hawqol yang pertama kali menyelidiki daerah manusia daerah yang beredar dalam tubuh manusia Abdurrahman Ibn Nafis yang pertama terbang mencoba terbang semua waktu dulu ada orang mencoba terbang mencoba terbang dan berhasil Abbas bin Farnas sekali terbang 30 menit 2 kali 45 menit 3 kali 1 jam terus eh tiba-tiba kelaman asyik terbang jatuh mati apa namanya Abbas bin Farnas sebelum ada orang mencoba mesin mesin terbang diontel terbang diontel apa dipancar terbangnya Abbas bin Farnas yang pertama kali memasukkan terjemahan filsafat yang Yunani masuk ke dalam Islam siapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah berkembang Ibn Sina Al-Qarobi Al-Kindi dan seterusnya ini namanya kita harus tahu sejarah berada apa yang pertama kali kita bicara ilmu usul fik ilmu istidlal ilmu istimbah Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib Al-Shafi'i yang pertama kali menjelaskan tentang kuwait fikir siapa Imam siapa Al-Sayuti dalam kitabnya Al-Ashbah wal-Nadha'ir yang pertama kali menciptakan apa lagi kalau fakihnya dirinci fakihnya dirinci fakih politik siapa Ibn Ur Ibn Abir dikembangkan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam musultonia kok panjang kalau bicara ilmu ini baru ilmu yang kedua bukan hanya ilmu tapi yang kedua manhajut tadris ilmunya diamalkan dipraktekan ini yang paling yang paling berat yang paling berat di pesatria ini harus jamaah sholat harus berjamaah sholat harus berjamaah lima waktu tidak boleh tidak berjamaah kecuali kalau sekarat kalau gak sekarat harus berangkat sholat di masjid ini ini tempatnya masih sempit masih sempit nanti akan kita berbesar insya Allah sebelah ini akan saya bikin aula besar itu islamin gak lama lagi Allah kalau pertemuan jadi agak longgar jadi tadris penting kiai-kiai dulu kiai dulu bukan saya bukan doa yang paling mustajib itu doa tengah malam doa tahajud kiai bukan hanya ngomong tapi juga beliau melaksana kalau sekarang penceramah cuma ngomong doang laksanakan enggak apalagi air puasa senang kemis air puasa hari-hari mulia apalagi setiap bulan ada tiga hari puasa padang bulan ya tanggal 14, 15, 16 tiga hari sebulan ngomong gitu kiai sambil melakukan melakoni walhasil ilmu harus diamal namanya manhajut tadris maka santri disini kalau rajin bersolat berjamaah tidak usah ngapalin bacaan selesai sholat apa sendiri karena selalu mendengarkan kiainya ngimami doanya baca ini kalau enggak pernah jamaah ngapalin dulu ngapalin sholat itu apa astagfirullah tiga kali ilmu harus dikalah lima kali subhanallah 33 wah tidak pernah berjamaah ini atau ditulis di depan bacaan setelah sholat astagfirullah adzim al-lazillahi ilmu quayyum tiga kali ilmu harus dikalah tujuh kali dipasang di depan itu berarti tidak ada berjamaah tapi kalau santri takofah tiap waktu sholat wajib sholat rame-rame berjamaah apal sendiri nanti bacaan setelah sholat itu apal sendiri harus ditulis karena tiap waktu mendengarkan imamnya membaca itu paham ini bapaknya enggak pernah jamaah ini ditulis nanti ditulis nanti di bacanya kalau jamaah kalau musholat atau masih di kantor biasanya masih di kantor itu atau BUMN apakah kantor polisi apakah kantor kecamatan ada tulisan musholat itu setelah sholat bacanya ini wah enggak pernah berjamaah ini waktu kecilnya karena rajin berjamaah waktu kecil enggak harus ditulis tahu semua namanya tadris penting sekali nih penting sekali yang ketiga menhajut takdib disiplin sehingga kalau tidak berjamaah merasa salah sendiri kalau enggak ngaji kalau enggak hafal merasa salah sendiri kalau enggak masuk madrosa merasa dosa merasa ganjel alergi enggak enak enggak sholat enggak enak enggak bisa tidur belum sholat isa enggak bisa tidur belum sholat uhur misalkan libur atau pulang ke rumah di sana anak-anak bapak pulang rumah ilibur di sana belum sholat belum sholat isa enggak bisa tidur ganjel di sini terimanya apa manhajut takdib sudah menjadi adalasi disiplin harus sholat setiap hari lima kali sehari semalam belum baca quran enggak enak rasanya enggak harus baca quran itu sama ada yang wali murid juga nih orang islam sehari semalam harus baca harus ini eh gak bisa baca yaudah al-fatihah dan kulhu suka baca enggak itu al-fatihah kulhu falak nas ya gitu ya ada orang lamar anaknya kiai anaknya kiainya cantik dan kiainya tanya kamu hafal quran ya hafal surat apa surat nas jurni baca ul-a'udhu biroh bin nas hafal udah satu lagi tiga anak yang lamar nih cuman kamu hafal apa-apa saya surat kawthar yaudah eh bukan dulu itu kamu namanya siapa kamu namanya siapa anas oh dia baca surat nas yang kedua maju kamu namanya siapa kawthar kamu namanya siapa yusuf tapi setiap setiap hari dipanggilnya ikhlas pinter anak ini nama saya yusuf tapi saya bahan di baliknya saya ikhlas jadi baca suratnya ikhlas jadi kita orang islam setiap hari tidak boleh tidak harus baca al-qur ayo sesempatnya yang sudah bisa baca ya gak ada sempat waktu satu hal apa gak ada setengah hal lama eh belum pernah hatam Quran dulu udah fatihah puluhul falak nas masa gak bisa percaya pada saya percaya gak sama saya percaya gak saya kalau dipusing-pusing lagi sumpeng-sumpeng baca al-fatihah aja udah selesai baca al-fatihah baca puluhul falak nas sampai tambah aliflamim ayat kursi laku jakum selesai sudah hilang semua selesai-selesai itu baca Quran bisa menjadikan tenangnya si pembaca orang baca Quran hatinya tenang kenapa mendapatkan pegangan tali-tali yang nyambung dengan kamu berpegang dengan talinya kamu berbaca Quran itu Quran itu dibaca dibaca bukan dibawa demonstrasi bukan nanti Quran dibawa demo Quran itu apa tiba da ilaha ilallah da ilaha ilaha tiba bukan dijadikan bendera dibawa demo bukan nanti jatuh diinjak-injak nanti jatuh atau dibawa atau dibawa masuk WC dibawa pipis bawa kaosnya dari Muhammad Rasulullah dosa itu dosa itu kopiahnya dari Muhammad Rasulullah masuk WC dosa itu jadi kalimat atau itu dibaca yang banyak sebanyak bagi fadhulullah al-gurkun dikira pada Allah nanti Allah akan ingat pada kamu dibaca bukan di bukan untuk demo bukan itu ya jadi yang bawa demo itu gak menghormati namanya ya coba kalau kopiahnya jatuh keinjak orang kalau kopiahnya masuk WC lupa dosa besar kita harus dihormati kalimat tawhid itu dibaca sampai masuk hati sampai masuk sampai tadi itu dapat hidayah dapat nur yakdifuhullah dapat illumination dari Allah karena baca la ilahullah baca la ilahullah bukan di untuk demo bukan man hajud takdif